Oke, sebelumnya kita sudah berhasil menjalankan fungsi register dan juga kita sudah menyimpannya di dalam local storage Untuk kali ini kita akan jalanin lockout, tapi sebelum itu kita akan buat dulu untuk lockout, jadi nanti kita akan punya suatu enakbar dan kita akan manfaatin yang namanya react router Oke, nanti kita akan berpindah dari alaman satu ke alaman lain, seperti ini Lockout, kemudian nanti kalau ada lagi juga, itu masih kita akan pake react router, kita pilih yang web Kemudian ini kita install Setelah selesai Setelah selesai Letak klik Setelah selesai tepok yang hitung ini ini sudah selesai kemudian ini kita copy juga importnya oke kemudian kita akan lengkapi lagi kita login login.gs kita kasih kita login kita login di sini kita follow alf kita buat logout series kita login kemudian kita buat dashboard kita kasih dashboard series teman teman dashboard teman ok teman ok ok teman ini registrernya teman kita stop di sini oke ini kalau seles dia kita mengarah kita mengarah kita hapus ini kita hapus kita menggunakan menggunakan logout ini dia mengarahnya ke logout kita import dari logout logout ini login ini yang ada ke login ini ke paste zip kita kita panggil aja jadi di indeks ini kita panggil kita refresh ok login jadi ketika pertama klik dia akan selanjutnya kemudian app ini dia tag ini itu apa slash kalau disini ada kita mengarah ke to logout klik logout disini kita klik logout selanjutnya selanjutnya kita akan buat toker number copy ini navnya ini ada containernya tinggal kita perlu import containernya import containernya juga ok refresh node nya kita import seperti ini 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 belum tinggal kita jelenin ini kita buat kasih as alias dia sebagai link kemudian kita ubah ssd tool kita arahkan dia slash ini kita bisa seperti ini seperti ini seperti ini kita ini terus untuk kita login 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 logout 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 ok yang namanya komponen jadi source ini kita akan buat satu lagi namanya komponen kita kasih nama apa mumpungnya kemudian ini kita bisa cup kemudian kita kambil komponen oke kita import seperti ini kemudian kita pasal disini dan juga ini kita perlu pindah ke yang tadi ini link yang kita import oke dan satu lagi link ini udah kebaikan karena kita udah pindahin ke oke refresh login logout register berjalan selanjutnya selanjutnya ini kita akan pindahkan dengan root oke oke di app ini ini juga cross 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 tutup kita panggil dari ini 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 yang yang ini yang ini yang ini 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 yang yang ini yang ini ini yang ini ini yang ini 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 yang ini 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 yang ini 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 terlapus oke, dapat kumpungannya bisa ini terlapus ini kemudian ini tadi ke saya puting dia pindah sama satu lagi dia pindah jadi reaktor dong semua seperti ini dari reaktor dong harusnya ada yang R oke ini karena karena kita pindah dari app kemudian kita masuk ke dalam folder root maka ini linknya dia akan berubah jadi kita berubah jadi kita berubah dari fcs kemudian naik ke source kemudian 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 refresh start ini lebih rapi ini lebih rapi kemudian ini kita sudah perbagi untuk nabarnya dan selanjutnya nanti kita akan coba untuk lokal jadi sekian dulu tv saya terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih